Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh terima kasih teman-teman kembali lagi di channel Aila komputer pakai di video ini saya akan memberikan cara untuk mengetahui suhu laptop kalian ya Jadi kalau teman-teman merasa laptopnya mungkin panas atau hanya segedar mengetahui panas dari laptopnya atau suhu kerjanya ya jadi maksimal sampai berapa derajat celcius ya ingin mengetahui tentang panasnya laptop yang teman-teman gunakan itu ya biasanya menggunakan aplikasi aplikasinya apa dan downloadnya dimana buat yang penasaran silakan simak terus videonya Oke teman-teman jadi untuk mendownload aplikasi temen-temen harus jelas ya connect dengan internet jadi laptopnya dikonekkan dulu ke internet menggunakan wifi ataupun modem ya ataupun kabel lain jika menggunakan kabel lain ke disini saya akan downloadnya menggunakan aplikasi Chrome ya Hai nah disini menggunakan mesin pencarian Google ya kita cari aplikasi jadi nanti akan ada banyak pilihan aplikasinya aplikasi aplikasi cek suhu ini dia aplikasi cek suhu laptop ataupun aplikasi cek suhu PC itu sama aja ataupun komputer juga sama ya tapi disini mau yang pencariannya khusus laptop ya karena ini laptop disini tetapi sama sih aplikasinya sama sama persis nah disini ada daftar aplikasi cek suhu laptop terbaru 2022 ada GPU termometer ada msi afterburner ada core tempah core time ya temperatur ya real-time kemudian AMD region Master ada HW monitor ya terserah teman-teman mau pakai yang mana disini saya akan coba ini aplikasi cek suhu laptop memastikan perangkat saya mau coba yang ini dari rancah pos.com ya untuk situsnya disini CPU termometer ya saya mau download yang itu aja yang paling atas di sini nggak ada link downloadnya ya kita cari aja link downloadnya langsung namanya tadi oh atau ini downloadnya kita coba ini ya download ini ya kalau bukan iklan soalnya disini saya ngerasa laptop saya ini yang ini ya ini bukan laptop saya ini laptop setwisan ngerasa itu laptopnya panas ya jadi ketika kita rasakan disini di lubang ventilasi ya pas keluarnya panas ini itu rasanya panas banget teman-teman dirasakan sama tangan itu panas jadi saya ingin mengetahui panasnya seberapa kita lanjut ya download disini your file is ready for download kita coba download disini dan sepertinya nggak respon kita kembali aja kita kembali kembali lagi CPU termometer ya kita langsung aja ada kata kuncinya CPU termometer download nah ini dia CPU termometer maka disini kita ditujukan langsung ke CPU termometer.com kita klik disini download cpu download cpu termometer dia ukurannya kecil ya cuma 613 kilobit nah ini udah otomatis download ya kita selesai langsung karena dia file-nya cuma sedikit ya show in folder kemudian kita install kita refresh kita refresh dulu refresh nah ini dia CPU termometer setup ya kita double klik atau klik dua kali klik kiri dua kali ya nah ini akan muncul notifikasi kita klik yes karena saya menggunakan Windows 10 nah disini ekstrak ya kita tunggu sebentar sambil nunggu kita minimize dulu foldernya kemudian kromnya juga kita minimize dan disini kayak nggak ada kita coba lanjutan dari installannya tadi ya kita coba buka ekstrakannya di C coba kita coba kita coba kita coba klik dua kali lagi lalu yes lalu yes disini kan minta ekstrak ekstrak ekstraknya di user hp elitebook download oh ekstraknya di download juga berarti dia file file nya ada disini kita coba kita cari ya soalnya ini soalnya banyak juga disini ini atau kita ekstrak ulang aja tapi jangan di download karena ini close dulu tadi error karena kita cancel nah kita rubah ini ke desktop aja biar mudah dicari desktop caranya ya disk PC kemudian ini desktop kemudian ok maka ini akan di ekstrak ke desktop lalu ekstrak kita coba cari di desktop sini berarti oh yang ini CPU termometer dalam bentuk folder temen-temen nah ini kita tinggal jalankan aplikasinya yang ini CPU termometer gambarnya seperti ini simbolnya kita klik dua kali kemudian yes dia sedang loading ya sedang membuka aplikasinya sepertinya ini aplikasi portable jadi tanpa menginstall cuma ekstrak aja tadi oke kita tunggu memang laptopnya agak lemot yang seri ini ya yang saya pegang ini mungkin juga pengaruh dari suhunya tadi dia terlalu panas disini rasanya panas banget nah ini dia udah keluar ya CPU termometer disini ada beberapa kategori untuk temperaturnya disini ada temperatur clock jadi ini khusus untuk prosesornya ya prosesor jadi untuk motherboardnya kita nggak tahu itunya suhunya seberapa kita nggak tahu yang kita tahu dari prosesornya aja jadi dia cuma ngecek suhu dari prosesor karena memang yang paling panas memang dari prosesornya ya untuk temperaturnya yang ini temen temen yaitu core 1 core 2 ini suhu maksimalnya 95 95 95 derajat celcius untuk minimalnya ini ada di oh ini suhu sekarang suhu sekarang bukan minimal maaf ini suhu sekarang dan ini suhu maksimalnya nah dia bekerja di atas 90 derajat hampir 100 derajat disini jadi memang panas banget padahal disini core i5 generasi kedua ya serinya 25 20M oke jadi ya ini dia salah satu aplikasi mengetahui suhu laptop kalian jika merasa panas coba di cek kemudian temen temen juga coba cek di online juga suhu normalnya itu berapa dari prosesor yang temen temen punya ya misalnya ini kan i5 25 20M ya suhu normalnya berapa kita coba cek di internet lagi suhu normal dari intel i5 ya tadi ya i5 25 20M nah kayak gini suhu normal i5 25 20M maka ada beberapa artikel disini suhu CPU ini diversuskan diversuskan atau dibandingkan dengan i5 yang generasi keempat jelas menang yang generasi keempat pastinya kan kita juga melihat yang ini ark.intel.com kita lihat dua situs ya yang ini versus.com dan yang ini ark.intel.com coba dulu yang ini versus.com jika CPU pengoperasian maksimal maka masalah akan timbul seperti tiba-tiba riset suhu CPU akan penting buatmu. di sini di sini untuk yang i5 yang seri 2 2520M itu 100 derajat celcius maksimalnya untuk yang generasi 4 juga 100 derajat celcius berarti dia mendekati maksimal tadi karena di sini suhu maksimalnya 100 ini ini malah sudah sampai 100 berarti sudah mencapai suhu maksimal ya kita coba lihat di wah di sini malah error ya kita masih loading masih loading ulang nah kalau laptop kalian suhunya mencapai ke suhu maksimal dari toleransi printernya jadi toleransi prosesornya itu bisa jadi laptop kalian butuh dibersihkan alias debunya sudah sangat tebal jadi untuk cel lewatnya angin ya angin untuk pendinginnya itu sudah tersumbat jadi harus segera dibersihkan kita coba cek di yang situs resminya ini hrk.intel.com di sini ada spesifikasi CPU biasanya ada suhunya juga di sini ini nah ini dia T junction 100 derajat celcius ya sama dengan yang situs yang sebelumnya T junction ini maksudnya dia setelah melewati suhu di atas 100 derajat celcius maka laptopnya biasanya akan reset atau restart atau mati tiba-tiba kemudian biar prosesornya tidak rusak jadi setiap prosesor itu mempunyai suhu maksimalnya masing-masing beda tipe prosesornya maka beda suhu maksimalnya jadi teman-teman bisa cek laptop kalian masing-masing menggunakan prosesor apa seri apa kemudian di cek suhunya untuk mengetahui itu normal atau enggak dengan suhu segitu tapi kalau disini saya memang merasakan memang suhunya panas banget makanya saya melakukan tes suhu maksimalnya berapa seperti itu oke mungkin videonya sekian dulu terima kasih sudah menonton dan sampai jumpa lagi di video berikutnya wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati